PENGESAHAN REVISI UNDANG-UNDANG Salah satu poin krusial dalam RUU adalah tersedianya payung hukum untuk penataan tenaga non-ASN atau honorer yang jumlahnya mencapai lebih dari 2,3 juta orang. Dengan disahkan di RUU-ASN menjadi undang-undang maka dipastikan tidak ada PHK masal tenaga honorer. Poin krusial lain yang diatur dalam undang-undang ASN adalah pemerintah tidak lagi membedakan hak dan kewajiban antara PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sementara itu Presiden Jokowi Dodo dalam membuka Rapat Kerja Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia pada hari ini mengungkapkan kekesalannya karena masih banyak aparatur sipil negara atau ASN yang sibuk mengurusi Surat Pertanggungjawaban atau SPJ. Jokowi mengaku kerap menemukan ada guru hingga kepala sekolah yang bekerja hingga malam demi mengurusi SPJ. Saya sering sudah menyampaikan ke Menpan RB harus ada tolok ukur yang jelas harus ada rewet yang jelas Jadi orientasi jangan sampai kerja sampai tengah malam Saya lihat pernah saya di daerah saya lihat ini kok kepala sekolah dan guru ini kerja sampai malam-malam urusan apa Bukan urusan menyiapkan merencanakan kegiatan belajar mengajar tapi urusannya SPJ. Di mana pemerintah menyiapkan skema iuran pasti atau defined contribution bagi para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Kebijakan ini akan dijalankan seiring dengan telah disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara atau RUISN menjadi Undang-Undang saat Rapat Paripurna DPR kemarin Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan Undang-Undang yang akan menggantikan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 itu mengamanatkan Pemerataan Kesejahteraan bagi ASN baik PNS maupun P3K Termasuk hak jaminan pensiun Maka kini P3K akan mendapatkan hak seperti PNS Jadi P3K dan juga ASN akan dijadikan ke dalam satu sistem Mereka juga akan dapat pensiun karena kedepannya sistemnya defined contribution Dalam dokumen itu defined contribution didefinisikan sebagai suatu desain pensiun Yang mengharuskan pesertanya menyisikan sebagian dari penghasilannya untuk diinvestasikan Dalam suatu instrumen investasi dan diakumulasikan selama masa kerja sampai dengan saat pensiun Sedangkan mekanisme pendanaan yang digunakan adalah Pay As You Go yang dibiayai dari APBN Implikasi dari program pensiun manfaat pasti dengan pendanaan Pay As You Go menurut dokumen tersebut Ialah pemerintah membayarkan manfaat pensiun pada saat PNS memasuki usia pensiun Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pengesahan Rancangan Undang-Undang atas Perubahan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 Tentang aparatur sipil negara menjadi undang-undang Merupakan bentuk keseriusan DPR RI dalam menyelesaikan status tenaga honorer di Indonesia Anggota Komisi 2 DPR RI Ibnu Mahmud Bilaludin menegaskan Dengan disahkannya Undang-Undang ASN Pemerintah memiliki tugas mengangkat tenaga honorer menjadi P3K penuh waktu atau paruh waktu Menurutnya sudah tidak boleh lagi ada kesenjangan status maupun kesejahteraan di instansi pemerintahan Untuk itu ia mendorong pemerintah segera merancang peraturan turunan yang tepat Sehingga penataan tenaga non-ASN dapat segera diselesaikan Jadi satu hal yang paling utama itu bahwa ada nantinya itu kesempatan tenaga honorer itu untuk diangkat menjadi ASN Ya ini yang paling utama Jadi nanti ASN itu kan ada dua Ada PNS sama P3K Ya kan seperti yang sebelumnya ini Nah kemudian nanti tenaga honorer ini itu ada apa itu namanya ada dua kemungkinan Ya apakah dia nanti menjadi tenaga paruh waktu atau tenaga full istilahnya penuh waktu ya kan Nah kenapa? Karena memang kita pengen tenaga honorer ini yang sudah bertahun-tahun ini menjadi problem Itu harus selesai ya Jadi betul-betul tidak boleh ada Kalau dari fraksi kami tidak boleh ada yang namanya pemutusan hubungan kerja Lebih lanjut Ibnu berharap pengangkatan tenaga honorer mampu mewujudkan percepatan visi misi pemerintahan dan reformasi birokrasi Guna meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat Ya baru saja kita dengarkan penjelasan penting terkait poin-poin penting ya Yang terdapat dalam undang-undang ASN Terbaru yang baru saja disahkan oleh DPR RI bersama pemerintah Namun dari beberapa penjelasan kita belum melihat apakah nanti ASN Si A, si B, dan si C ini pakaiannya sama Bapak Ibu ya Apakah nanti seragam ASN ini akan diseragamkan juga Apakah itu ada di dalam undang-undang ASN? Nah disini dijelaskan undang-undang ASN hasil repisi tidak ada istilah lagi Si A, honorer, si B, PNS, dan si C, P3K Fakil Ketua Komisi 2 menilai undang-undang ASN nomor 5 mengakhiri kesenjangan tenaga honorer antara PNS dan P3K Yang pasti di akhirnya nanti untuk semua masalah kesenjangan Mulai dari kesenjangan kesejahteraan honorer dengan PNS Kesenjangan dasar hukum status P3K Karena semuanya telah dijadikan satu kesatuan yang ini sebagai ASN dengan jaminan kesejahteraan yang sama Nah ini Bapak Ibu penjelasannya Sebagaimana kita lihat tadi pensiun memang sudah akan diberikan Bapak Ibu kepada rekan-rekan P3K Politikus PDI perjuangan ini menilai bahwa undang-undang ASN hasil repisi mengamankan penataan honorer Yaitu para non-ASN akan diangkat menjadi P3K Jadi P3K Bapak Ibu tidak PNS ya Untuk ASN yang baru juga mengatur kesejahteraan tingkat kesejahteraan P3K dan PNS Jadi tidak ada lagi istilah si A honorer, si BPNS, dan si CP3K Nah dari beberapa penjelasan yang kita dengar Bapak Ibu tidak ada satupun yang menyinggung masalah seragam ya Ataupun pakaian Meskipun masalah seragam ini adalah remeh temeh ataupun sifatnya sepele Namun ini sangat penting Bapak Ibu Karena ini merupakan kesenjangan yang sangat nampak sekali secara fisik bagi rekan-rekan ASN P3K Nah sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam aturan seragam Bapak Ibu Di sini kalau kita cari di Google Berkenaan dengan aturan seragam ASN terbaru itu Bapak Ibu di sini Peraturan seragam dinas ASN terbaru 2023 Ini masih mengacu pada aturan ya Masih mengacu pada aturan permendagri nomor 11 ya tahun 2020 Bapak Ibu Jadi sudah lama sekali dan belum ada aturan terbaru Nah ini mengatur masalah perbedaan antara seragam PNS dan P3K Dimana hal itu terkait pakaian seragam dinas ASN di kemendagri dan pemda setempat Jadi Bapak Ibu tentu saja ini akan harusnya ya Nanti akan diatur kembali secara spesifik ya berkaitan dengan seragam Karena ini memang ternyata dibuat permendagri sendiri ya Tidak diatur dalam permendagri ataupun keputusan BKN Nah ini adalah ketentuan seragam pada aturan yang lama Dimana di dalam aturan yang lama ini untuk kementerian dalam negeri adalah PDH, PSL, kemudian batik Kemudian untuk seragam daerah provinsi, PDH, PDL daerah tertentu, PSL, kemudian pakaian seragam batik, korpri Kemudian ada daerah kabupaten, kota, lebih banyak lagi ya PDL, PDL daerah tertentu, PSL, PDL camat dan lurah Camat dan lurah, kemudian PDU camat dan lurah seragam batik, korp Model dan warga seragam PDH ini juga diatur Ada yang warna kaki, nah ini kemarin ketentuannya Untuk P3K itu tidak menggunakan warna kaki ya Ataupun warna kaki, tetapi masih menggunakan hitam putih Nah kita tidak mau ada dikotomi itu lagi Bapak Ibu Kalau boleh memang di dalam aturan yang nanti terbaru diterbitkan Atau mungkin pastinya diatur di dalam PP sebaiknya Itu menjelaskan masalah dikotomi Bapak Ibu Atau mungkin nanti di Pemda juga akan mengatur Sebagaimana yang disebutkan Undang-Undang SN baru hilangkan dikotomi PNS dan P3K Pemda siap-siap merancang perda Jadi ada aturan-aturan peraturan daerah Yang tidak boleh memilah-milahkan antara PNS dan P3K Kaki juga ada tiga macam Warna kaki kemeja lengan panjang pendek Kemudian warna gelap model safari lengan panjang Kemudian lengan pendek yang digunakan pejabat Dalam jabatan administrator Nah ini ketentuan-ketentuan pakaian Ini masalah hari dan tanggal penggunaan seragam Nah jadi Bapak Ibu kalau kita lihat dari Inti persoalan seragam yang nampaknya memang sepele Ini sepertinya memang belum diatur secara spesifik Di dalam rancangan undang-undang Karena tidak ada satupun pembahasan yang menyebut masalah Seragam dinas ASN ini Nah tentu nanti akan diatur dalam PP Ataupun akan diatur secara terpisah Di dalam permendagri untuk menggantikan permendagri nomor 11 tahun 2020 Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!